Intro Calon wali kota Tanjung Pinang nomor urut 1 Rahma memberikan hak suaranya di TPS 34, Kelurahan Pinang Kencana, Rabu Pagi Calon wali kota Tanjung Pinang nomor urut 1 Rahma datang ke TPS bersama dua orang anaknya dan sang suami Rahma dan kedua anaknya serta suaminya memilih berjalan kaki menuju ke TPS mengingat lokasi tempat pemungkutan suara tidak jauh dari tempat tinggalnya Setibanya di TPS, Rahma dan sang suami menyapa sejumlah warga yang datang ke TPS sembari menunggu giliran untuk menuju ke bilik suara Usai memberikan hak suara, Rahma mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan bersama keluarga Namun Rahma mengaku merasa lebih deg-degan untuk menunggu hasil pemilihan hari ini Mudah-mudahan hari ini merupakan hari bersejarah untuk lima tahun depan kota Tanjung Pinang Semoga yang terbaik dari usaha selama ini untuk kota Tanjung Pinang Insya Allah saya ini berdoa dan berusaha sudah kita akan laksanakan ikhtiar Semoga Allah hari ini berikan satu keberkahan yang luar biasa buat pasangan kami Rahma Riza untuk lima tahun ke depan kota Tanjung Pinang Seperti diketahui, Pilkada Tanjung Pinang 2024 diikuti dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Pinang Yakni Rahma Riza Hafiz dan Lis Darman Syah Raja Ariza Hassan Digo TV News melaporkan